Ajakan Menteri Kesehatan agar masyarakat mengkonsumsi obat-obatan herbal secara simbolik disampaikan dengan memberikan jamu kepada ketiga pasien yang pernah menjalani perawatan dan isolasi di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Jadi akan diberikan jamu, ramuan dari Bapak Presiden sendiri supaya bisa menjaga daya tahan tubuh dan imunitasnya supaya juga tetap sehat terus. Saya ingin menghimbau masyarakat dan media yang berada di luar untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit, mendukung secara moral, karena penyebaran informasi yang tidak akurat yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu psikis kami di dalam. Hingga Senin sore, tercatat ada 981 orang dalam pemantauan yang tengah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Sementara ada 11 orang yang dirawat, diantaranya 3 pasien dalam pengawasan yang tengah menunggu hasil laboratorium dan 8 pasien positif corona. Rencananya, pasien terinfeksi virus corona dengan nomor kasus 23 dan 27 akan dipulangkan selasa ini karena kondisinya semakin membaik. Dengan demikian, RSPI Sulianti Saroso total telah merawat 48 pasien dengan rincian 33 PDP, 12 pasien positif corona, dan 3 pasien meninggal dunia. Seiring dengan semakin bertambahnya pasien terinfeksi virus corona, pihak rumah sakit juga menyatakan tidak menerima pasien rawat jalan per 16 Maret, dan menargetkan akan menyediakan 90 tempat tidur bagi pasien yang terjangkit virus corona. RSPI, salah satu rumah sakit rujukan nasional infeksi ini, karena adanya eskalasi ini, maka kita memperluas ruang isolasi. Dan besok kita sudah menambah 15 tempat tidur. Dan untuk itu, maka kita tidak lagi menerima pasien rawat sinar. Terima kasih.